Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hamdan kathiron tayyiban mubarakan fihi Kami yuhibu rabbuna wa yardo Asyadu ala ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Warasuluh la nabi walah rasulah ba'da Ama ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Hari ini kita kembali lagi Dalam program acara Kisah Teladan Seperti biasa pemirsa Senantiasa saya akan menceritakan Kisah-kisah keteladanan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan di kesempatan kali ini Kembali kita angkat dari Si roh perjalanan hidup Dari seorang Abu Bakar As-Siddiq Yang telah menyaksikan Bagaimana sepak terjang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berserta para sahabat-sahabat yang lain Dan hari ini Kita akan menceritakan bagaimana Apa yang terjadi Di dalam peperangan Uhud bersama Abu Bakar As-Siddiq Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Tidak dipungkiri lagi Bahwasannya kemanapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beranjak Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq Senantiasa mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Dalam sejarah Yang sangat luar biasa Telah dituliskan oleh para Sejarawan-sejarawan Bagaimana kronologi terjadinya Perang Uhud Dimana ketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Perang Uhud Bagi versi orang kapir Terkhusus kapir Quraish Adalah perang ajang balas dendam Untuk Mengobati rasa sakit hati mereka Rasa kecewaan mereka Ketika kalah telah Oleh kaum muslimin Di dalam perang badar Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT Di episode-episode sebelumnya Senantiasa saya ceritakan Bagaimana kisah perang badar Yang ketika itu pemirsa Kurang lebih Ada 314 Pasukan kaum muslimin Melawan seribu Pasukan Kafir Quraish Ketika itu seribu pasukan kafir Quraish Anjlok Hancur Lebur Ya Takut kocar-kacir Ya melawan tentara kaum muslimin Nah Maka dalam Beberapa waktu kemudian Ya kegelisahan Kekecewaan Ya orang-orang kapir Quraish Yang dipelopori oleh Abu Sufyan Ketika itu masih kapir Ya dia pun mengumpulkan Beberapa harta Dan mengumpulkan Ya koalisi-koalisi Ya untuk kembali Mencoba melawan Hebatnya Kaum muslimin Nah Pemirsa yang terahmat Ya Allah SWT Akhirnya Abu Sufyan itu Kalau kita ceritakan Dia mampu mengumpulkan Pasukan sebanyak 3000 pasukan Wah Ngeri gak Amirsa Nah Akhirnya ada Seseorang ya Dari Ibani Al-Ghivari Ya dari Qabila Al-Ghivari Itu datang Menjumpai Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Memberikan kabar Bahwasannya Orang kafir Terah bersiap Untuk memerangi Kaum muslimin Ketika itu Wah Dan kisi-kisinya Tentaranya itu Banyak 3000 tentara Uh Jadi Pemirsa yang terahmat Terus Kalau muslimin Mulai berpikir otak Waduh Ini kemarin kita Perang aja Pasukan kita 300 pasukan Ini kita harus Bisa ngumpul Di pasukan Lebih banyak lagi nih Jadi para sahabat Itu banyak Ngusulkan Udah Nabi Udah Kita gaskan aja Kalau bahasa kita Jangan Nabi Kita harus Siasat Jadi muncul Pro kontra Pro kontra Akibat Susunan Yang sudah Dilakukan Oleh orang-orang Kapil Quraish tadi Wah Jadi Ini formasi Kapil Quraish Ini ngeri nih Informasinya 3000 pasukan Itu 3000 Bukan sembarangan Itu orang semua itu Bukan di Seling-seling Yama kambing Di tengahnya Enggak Tentara semua itu 3000 pasukan Ngeri Mbak Pemirsa yang Gramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pun Ya Berinisiatif Ya Untuk mengumpulkan Tentaranya Dan untuk Melindungi Madinah Ketika itu Maka Nabi Sallallahu Sallallahu Mau gak Mau harus Ya Keluar Dari kota Madinah Ya Nah gitu Karena kalau Bertahan di Madinah Takutnya Nanti Kom Kapil Nyerang terus Gitu Dan Nanti Bahaya Efeknya Maka Tapi Wah Sebenarnya Ada plus minusnya Juga Mbak Pemirsa Ya Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengambil keputusan Ayo kita Maju Kumpul 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 Dapatlah Kurang lebih Ya Sekitar 3000 pasukan Mbak Pemirsa Nah Setelah itu Mbak Pemirsa Belum Nyampe Ya Di daerah Uhud Masih ada Di antara Madinah Dengan Uhud Berulah nih Salah satu Orang ini Yang kurang Ajar Yang bernama Abdullah bin Ubay Membelot dia Dengan membawa 300 pasukan Wah Nanti Membawa Ini Lawannya Banyak nih 3000 pasukan Mati konyolnya Pulang Pulang Yuk Tentara pulang Sampai Sekitar 300 pasukan Pulang Allahuakbar 3000 pasukan Mbak Pemirsa Lawannya Sementara Kau muslimin Udah ngumpuli Capek-capek 1000 Kelong lagi Kurang lagi Mbak Pemirsa Menjadi hanya 700 pasukan saja Bayangin Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Beratnya perjuangan Kau muslimin Akhirnya Pemirsa Yang dirahmati Allah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Ya Membuat Sebuah Siasat Perang Bagaimana Cara Menghadapi Orang-orang Kapir Kurais Ini Mereka Menang Jumlah Mereka Menang Persenjataan Ya Jadi kira-kira Bagaimana Cara Melawannya Gitu Akhirnya Pemirsa Nabi Berunding Kembali Bersama Para Sahabatnya Dan Nabi Sallallahu Alayhi wassalam Akhirnya Akhirnya Memerintahkan Kurang lebih Ada 50 pasukan Pemana Ya Diletakkan Di Atas Sebuah Bukit Kemudian Nabi pun Berpesan Eh Kalian Para Pemana Apapun Yang Terjadi Ya Mau Kalian Lihat Kau muslimin Hancur Di bawah Ataupun Menang Kalian Jangan Turun Apapun Terjadi Kalian Jangan Turun Kalian Tetap Di Atas Bukit Ya Untuk Memanah Orang Orang Yang Mencoba Mendekati Ini Strategi Nabi Sallallahu 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 Orang Kapir Yang penting Udah Total Banyak Udah Beancurnya Orang Itu Dengan Yakin Mereka Membuat Dua Pasukan Pasukan Sayap Kanan Dan Sayap Kiri Sayap Kanan Dipimpin Oleh Oholid Bin Walid Ketika itu Ketika itu Masih Kapir Dan Kedua Orang Ini Memang Orang Yang The best Of The best Dalam Masalah Perang Pemikirannya Luar Biasa Strategi Perangnya Kita Nggak usah Tanya Keberuntungannya Dalam dunia Perang Luar Biasa Maksud 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 Sebelum Berperang Maksud Nabi Sudah Menyiapkan Baju Perangnya Semua Bahkan Malamnya Sudah Bermimpi Nabi Sallallahu Sallam Yang Mimpinya Penafsirannya Diantaranya Adalah Akan Ada Seseorang Yang Meninggal Meninggal dunia Dari Salah Satu Saudara Ataupun Kerabat Kerabat Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Karena Mimpi Nabi Sallallahu Sallam Itu Diantaranya Adalah Pedang Nabi Sumbing Agak Meok Ini Bertanda Apa Dan Nabi Juga Memakai Baju Perang Dan Ada Sekitar Tujuh Ekor Sapi Itu Disembeli Jadi Mimpi Nabi Sallallahu Sallallahu Itu Nah Tujuh Ekor Sapi Disembeli Maka Nabi Sallallahu 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 Sudah Punya Pirasat Ini Bakalan Banyak Para Sahabat Kau Yang Gugur Nah Pemirsa Yang Rahmat Allah S.W.T. Kira-kira Bagaimana Kah Peperangan Berkecamuk Setelah Jadah Berikut Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Kami Di Kisah Teladan Oke Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Kesempatan Kali Ini Masih Di Dalam Program Kisah Teladan Dan Kita Masih Menceritakan Bagaimana Komuslimin Di Perang Uhud Ketika Itu Nah Dan Di Antara Para Sahabat Yang Ikut Dalam Perang Uhud Ini Terselit Yang Nama Abu Bakar Rasidik Dan Nanti Abu Bakar Ini Yang Akan Menceritakan Bagaimana Kronologi Yang Terjadi Dalam Perang Uhud Pemirsa Nah Kita Lanjutkan Kembali Pemirsa Akhirnya Perang Itu Dimulai Dari Apa Ya Satu Lawan Satu One By Komuslimin Ketika Itu Majulah Salah Satu Orang Dari Komuslimin Ya Tapi Orang Kapir Dulu Yang Kemenelet Yang Sok Paten Majul Orang Kapir Sok Paten Ayo Majul Berani Wani Rene Tepas Tepas Langsung Majul Terjang Habis Kebacok Meninggal Orang Kapir Jumlah Sikit Gak Masalah Iman Mati 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 Masuk Sorga Wong Kapir Mati Siap Siap Masuk Nerokok Orang Islam Mati Makanya Gak Takut Takut Pemirsa Kemudian Bawa Pedang Basoka Tomba Ataupun Apa Suka Atinya Gak Habis Itu Semua Komuslimin Komuslimin Gak Ada Takutnya Pemirsa Itu Perbedaannya Walaupun Jumlah Dikit Kalau Kita Perang Piro Wong Terung Tenan Kita Piro Saya Menertekan Seribu pun Gak Nyampe Pemirsa Mikir Kita Pasti Senjata Sama 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 Pedang Sekarang Zaman Enak Ada Basoka Mereka 2000 orang Tak Basoka Meledak Hancur Ada Rudal Tidak 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 Mirsa Jadi Mau Jumlahnya Jumlah itu Sangat Berpengaruh Mirsa Hingga Akhirnya Perang Setelah One by One Tadi Mirsa Ingat Komuslimin Di antara 700 pasukan Komuslimin Yang 50 Nabi S.A.W. Letakkan Di atas Bukit Yang sampai Saat ini Masih Ada Di daerah Perbukitan Uhud Yang namanya Jabal Al-Romiyu Yaitu Bukit Untuk Para Pemanah Nah Bener Mirsa Kom Kapir Itu Udah Menyiapkan 200 Tentara Berkuda Kurang Kerenal 200 Pasukan Berkuda Numpak Kuda Kenceng Istilahnya Sampai Jalan Ngejer Orang Numpak Motor Yang Nggak Dapat Apa Apa Mirsa Kecepatannya Secara Persenjataan Perlengkapan Perang Wong Kapir Menang Punya Pasukan 200 Yang Punya Kuda Secara Apa Tapi Nggak Berguna Dalam Perang Uhud Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Sayap Kanan Walid Sayap Kiri Ikrimah Bin Nabi Jahal Maju Mencoba Untuk Mengepung Kau Muslimin Ternyata Ketika Orang Apa Tentaranya Khalid Bin Walid Ataupun Ikrimah Bin Nabi Jahal Mau Mencoba Untuk Mengepung Kau Muslimin Pasukan Pemana Sudah Siap Untuk Menghujani Mereka Dengan Anak Panah Sap 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 Nggak Ada Habis Orang Itu Nggak Bisa Akhirnya Apa Yang Nggak Mau Mundur Kenapa Karena Oh Perang Dimati Takutnya Orang Itu Wah Bacok Itu Mikir Mikir Orang Ini Nek Tak Bacok Parang Kondisi Apa Parang Pedang Kuduluan Atau Pedang Dia Orang Kapir Takut Dia Kalau Aku Langsung Maju Kira Kira Aku Ke Bacok Nggak Karena Takut Mati Mereka Sementara Kalau Muslimin Rap Peduli Mau Pedangnya Dia Duluan Atau Pedangku Duluan Yang penting Aku Berjuang Di jalan Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Motivasinya Beda Akhirnya Bener Misalnya Ketika Perang Berkecamuk Orang Kapir Mau Nggak Mau Ada Yang Sok Patan Berani Maju Maju Nengok Kebelakang Kawannya Masih Di Banyak Jadi Mereka Jumlahnya Banyak Pun Yang Nggak Ada Ngaruhnya Akhirnya Sudahlah Sedikit Mundur Mundur Tengok Kawan Yang Lari Tengok Mau Nggak Mau Daripada Konyol Dikeroyok Sama Kom Muslimin Bagus Melarikan Diri Makanya Banyak Kaw Kapir Yang Udah Lari Nah Bedanya Orang Kapir Kalau Perang Bawa Cewek Perempuan Perempuan Itu Dibawa Untuk Ngentongi Mereka Ayo Kakang Maju Nanti Kami Dicuri Jadi Mereka Termotivasi Nah Tapi Itu Semua Nggak ada Apa-apanya Hingga Akhirnya Kaum Wanita Itu Melaknatin Terima Tolong Kami Kami Dicule Nggak Ngaruh Daripada Aku Mati Mending Kelen Dicule Ong Kapir Melayu Takut Akhirnya Kalau Muslimin Udah Merasa Menang Sebagian Kalau Muslimin Oh Perperangan Udah Usai Tinggal Ngangkati Gonima Diambillah Gonima Dari Manusia Manusia Orang Kapir Menjadi Tawanan Perang Kemudian Senjata Senjatanya Karena Orang Kapir Kalau Perang Bawain Perempuan Bawain Harta Bendanya Kenapa Karena Menjadi Motivasi Kalau Kami Kalah Maka Perempuan Kami Akan Diambil Maka Harta Harta Kami Akan Diambil Jadi Nggak Boleh Kalah Tapi Mereka Salah Pilih Lawan Yang Mereka Lawan Adalah Kau Tapi Ada Beberapa Yang Mulai Manasin Adalah Ngambil Gonima Tak Ambil Tak Tangkepin Orang Satu-satu Jadi Pemanah Itu Eh Menang Kita Coba Menang Satu Lagi Menanyain Turun Kita Udah Menang Itu Satu Orang Ngejeri Gonima Berapa Bicik Udah Kita Bantuin Aja Eh Kata Rasulullah Udah Jangan Apapun Terjadi Kita Jangan Turun Ya Itu Kan Konsepnya Masih Dalam Peperangan Sekarang Kita Udah Menang Turun Aja Bantuin Turun Pak Mirza Dan Hanya Meninggalkan Beberapa Orang Yang Istiqomah Terhadap Perintah Oleh Nabi Kita Muhammad Salam Ketika Udah Turun Akulit Udah Suntuk Kalah Aku Perang Aku Nggak Berguna Noleh Ternyata Orang Orang Di Bukit Sempetan Untuk Nyerang Balik Ya Karena Mereka Strateginya Adalah Gimana Caranya Bisa Njepit Kaum Muslimin Ya Nyerang Dari Depan Nyerang Dari Belakang Nyerang Dari Samping Kaum Muslimin Terkepung Habis Itu Strategi Mereka Tapi Selama Ada Pasukan Pemainan Tadi Itu Nggak Bisa Ngelakuin Apa-apa Strategi Mereka Nggak Bisa Jalan Hingga Akhirnya Pemirsa Kepada Kaum Muslimin Kedua Kalinya Tengok Ternyata Orang-orang Yang ada Di Bukit Udah Pada Turun Semua Ini Kesempatan Dipanggilnya Semua Pasukannya Pasukanku Rini Rini Tengok Itu Udah Nggak ada Lagi Orang Disana Serang Maka Pemirsa Bersama Pasukannya Memutar Kemudian Menghancurkan Sisa-sisa Pasukan Kaum Muslimin Yang Ada Masih Di Atas Bukit Ar-Romyu Kemudian Menyerang Kau Muslimin Kau Muslimin Masih Kesenangan Kegembiraan Untuk Mengumpulkan Harta-harta Benda Akhirnya Pemirsa Tiba-tiba Diserang Oleh Khalid Bin Walid Pasukan Kapir Yang Awalnya Lari Kepencing-pencing Ketakutan Noleh-noleh Kebelakang Mereka Ngeri Pas Noleh Kebelakang Ternyata Walid Udah Mulai Perang Udah Mulai Nyerang Balik Lagi Nyerang Lagi Nyerang Lagi Maka Diserang Kau Muslimin Akhir Laka Cepit Ketika Kau Muslimin Kodarullah Banyak Kau Muslimin Ketika Itu Meninggal Dunia Dalam Sebuah Riwayat Kau Muslimin Ketika Itu Sampai Kurang Lebih 70 Orang Lebih Meninggal Dunia Di Perang Uhud Dan Terdengarlah Berita Simpang Siur Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Telah Meninggal Dunia Nah Bagaimana Kisah Kelanjutannya Insyaallah Akan Saya Ceritakan Setelah Jedah Yang Berikut Jangan Kemana Mana Oke Pemirsa Kita Balik Lagi Masih Masih Di Kisah Teladan Dan Kita Pasti Menceritakan Tentang Sosok Apa ya Para sahabat Yang berjuang Dalam Perang Uhud Terkhusus Abu Bakar Asidik Nah Tadi Kita Ceritakan Bagaimana Kronologi Terjadinya Perang Uhud Ketika Itu Kau Muslimin Sudah Tergencet Hingga Tersebar Sebuah Berita Bahwa Nabi Muhammad telah meninggal Dunia Banyak Orang-orang Kau Muslimin Kehilangan Semangat Lagi Karena Sosok Nabi Itu Mereka Anggap Sudah Meninggal Karena Sudah Beritanya Nabi Sallallahu Masih Berjuang Untuk Mempertahankan Maka Ketika Itu Ketika Nampak Kaum Kafir Itu Menyerang Maka Abu Bakar Asidik Berkata Aku adalah Orang Pertama Kali Yang Ingin Lari Untuk Melindungi Nabi Sallallahu Sallam Ketika Beliau Lari Ternyata Nabi Atau Abu Bakar Asidik Melihat Ada Sosok Orang Yang Berjuang Untuk Melindungi Nabi Sallallahu Sallam Orang Tersebut Yang Tak Lain Dan Tak Bukan Adalah Tolha Makanya Dalam Sebuah Riwayat Dikatakan Perang Uhud Itu Adalah Perang Panggungnya Itu Milik Tolha Tolha Betul-betul Kepahlawanannya Sangat Luar Biasa Melindungi Nabi Sallallahu Sallam Maka Ketika Abu Bakar Tetap Menerjang Untuk Mendekati Nabi Untuk Melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Tapi Di antara Abu Bakar Ketika Perang Melihat Ada Sosok Orang Yang Berperang Untuk Melindungi Nabi Mendetangi Nabi Sallallahu Sallam Ternyata Orang Tersebut Adalah Abu Ubaidah Milsa Maka Ketika Itu Pemilsa Yang Terahmati Allah S.W.T Sedikit Pasukan Komuslimin Datang Untuk Melindungi Nabi Sallallahu Sallam Abu Bakar Menceritakan Bahwasannya Ketika Melihat Kondisi Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Sangat Memprihatinkan Gimana Enggak Gigi Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Pecah Ketika Itu Mirsa Yang Terahmati Allah S.W.T Salah Gigi Nabi Sallallahu 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 Ya Bener Mirsa Tolha Itu Setelah Peperangan Dicari Mana Tolha Mana Tolha Nyelempit Mirsa Kayak ada Sebuah Lembah Kecil Gitu Juga Dengan Keadaan Yang Allah Akbar Sekarang 70 Tusukan Bacokan Lebaman Panahan Dan lain Sebagainya Itu Nancep Di Badana Tolha Syukur Alhamdulillah Masihidup Syukur Alhamdulillah Masya Bayangin Kalau kita Kebacok Dua kali Lewat Itulah Allah Subhanahu Sallallahu Kalau Tolha Itu Sampai Tangannya Putus Di antaranya Apa Jarinya Yang putus Luar biasa Nah Betul-betul Para sahabat Itu Pedang Yang pendal Mencolot Badannya Disiapkan Jadi Taming Untuk Melindungi Nabi Sallallahu 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 Makanya Mimpi Nabi Itu Tujuh Ekor Sapi Di Sembeli Itu Maksudnya Apa Tujuh Sahabat Lebih Meninggal Dunia Kukur Dalam Perang Uhud Pedang Nabi Melenyok Sumbing Kenapa Ya Kata Nabi Itu Menggambarkan Ada Kerabat 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 Ternyata Bener Hamza Bin Abdul Muttalib Meninggal Dunia Dalam Perang Uhud Dan Nabi Sallallahu 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 Ketika Itu Pipinya Tertancap Setelah Pemurangan Kau Muslimin Ketika Itu Abu Bakar Orang Terdekat Yang Ingin Mencobat Mencabut Kemudian Apa Kata Abu Baidah Wai Abu Bakar Tolong Untuk Yang Ini Serahkan Kepadaku Kata Abu Baidah Maka Pemirsa Ini Rahmat Allah S.W.T Karena Abu Baidah Takut Sekali Untuk Menyakiti Nabi Sallallahu 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 Kalau Dia Mencabutnya Dengan Tangannya Itu Sakit Karena Ancep Dalam Bukan Cece Di Engkek Sakit Nah Akhirnya Abu Baidah Mencoba Untuk Menggigit Menggigit Kemudian Dicabut Dengan Giginya Keras Tidak Kayak Tulang Ayam Kampung Lebih Keras Lagi Hingga Akhirnya Apa Gigi Abu Baidah Pun Patah Di depannya Bayangin Ganteng Ganteng Gigi Nyompong Gigi Depannya Hilang Abu Baidah Ganteng Cabut Aduh Cepet Diambil Lagi Cabut Satu Satu Allah Akhbar Maka ketika itu Abu Bakar Mengatakan Dalam siroh Dikatakan Abu Bakar Mengatakan Kepada Abu Baidah Aku tidak pernah Melihat Seseorang Yang ganteng Selagi giginya Ompong Itu Kecuali Abu Baidah Itu Bisa Sampai giginya Masih rapat pun Udah jelek Gitu kan Tapi Abu Baidah Giginya Ompong Masih Dibilang Ganteng Soalnya Abu Bakar Masya Allah Dan Itu adalah Sebuah Perjuangan Yang sangat Luar biasa Subhanallah Mirsa yang dirahmati Allah Subhanallah Ini sangat Luar biasa Setelah peperangan Abu Sufyan Kegirangan Akhirnya Merasa dirinya Menang Dan ini adalah Ajang balas Dendam Maka ketika itu Abu Sufyan Dengan Sok paten Petenteng Melihat Kau muslimin Ketika itu Sudah mundur Teratur Dia pun mengatakan Hei diantara Kalian Adakah Muhammad Adakah Muhammad Sambil Ngenyik Melihat Ketika itu Rasulullah Berada Para sahabatnya Rasulullah Mengatakan Sudah biar Jangan Gosa diopeng Kemudian Abu Sufyan Ngeleceh lagi Adakah Anaknya Abu Kuhafa Maksudnya Maksudnya siapa Abu Bakar Rasin Salah satu Pentolan Pentolan Komuslimin Yaitu Rasulullah Abu Bakar Umar Dan lain sebagainya Abu Bakar Mau menjawab Kata Nabi Biarkan aja Biarkan aja Maka pemirsa Yang terahmat Allah SWT Adakah Ibnu Khattab Wah Ditanya Dipanggilnya Umar Tidak tahan Ini orang Ngecek Ngecek Maka dalam sebuah riwayat Dikatakan Umar pun langsung Nongol Aku hidup Nih Apa Mau Umar Tidak ada takutnya Mereza Tidak ada takutnya Orang yang gila Sama dia Ngeri Umar itu Tidak ada apanya Kalau sikit-sikit Sudah baco aja Rasulullah Tidak usah banyak cerita Orang nanya pendapat Ini dia apa cocoknya Ini ya Kalau orang kan Yang lainnya pendapat Oh ini aja Diinin aja Dijadikan tebusan aja Apa Mar Kalau Baco aja Rasulullah Umar kayak gitu Langsung aja Tidak ada cerita Kalau orang-orang Sudah kapir Apa Kemenelet Sok paten Baco Sudah Tidak ada cerita Nah Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Umar pun mengatakan Ini Aku masih hidup Kenapa Apa maumu Maka ketika itu Pemirsa Abu Sofian mengatakan Sok patennya Hari ini adalah Hari pembalasan Kami kekalah Dalam perang badar Kalian kalah Hari ini Umar gak mau Gak mau Kami gak kalah Kalian yang kalah Kenapa Karena pasukan kami Yang mati itu Masuk sorga Sementara pasukan Kalian yang mati Masuk neraka Tapi cerita Maka cerita Mereka Mereka Maka ketika itu Kaum musrikin Akan coba Untuk Coba melawannya Tapi ketika itu Pemirsa Mereka Mereka Nabi Yang mengumpulkan Balai tentara Tersisa Yang masih Sanggup berjalan Katanya Ayo Coba serang Lagi kaum kafir Kita usir mereka Dari Perbukitan Uhud ini Maka Sekitar ada 70 pasukan Kaum muslimin Dengan Terluka-luka Dan lain sebagainya Mencoba menyerang Orang-orang kafir Setelah itu Dan orang kafir pun Mencoba untuk mundur Teratur Dan puas dengan Kemenangan yang mereka Rasakan Persi mereka Akhirnya mereka pergi Kaum muslimin Banyak disitu Yang meninggal dunia Sekitar 70 pasukan Kaum muslimin Diantaranya adalah Pakaman Nabi S.A.W. Yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah tadi Sebuah kisah bagaimana Terjadinya Perang Uhud Yang di akhir tadi Yang diceritakan Oleh langsung Oleh Abu Bakar Asiddiq Yang telah menyaksikan Bagaimana Dahsyatnya Peperangan Uhud Nah Semoga saja Apa yang kita dengarkan ini Bermanfaat Jadi pelajaran Bahwasannya Ketaatan yang sangat luar biasa Itu harus kita miliki Apapun yang terjadi Harta bergelimang Ingat pesan Dari pemimpin kita Kalau lah Ada harta di depan kita Kemudian Pemimpin kita Mengatakan Bahwasannya Jangan Apapun yang terjadi Kamu jangan turun Maka taatilah Apa perintah Pemimpin kita Semoga bermanfaat Mohon maaf Segala kekurangannya Kami tutup dengan Subhanak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!